Pemisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI awal Oktober lalu memanggil Awkarin dan Anya Geraldine. Tua remaja yang mengunggah konten negatif ke media sosial. Video yang mereka unggah dinilai telah melanggar norma kesusilaan dan bisa berpengaruh negatif bagi anak-anak dan bermaja. Makin dapat perhatian dia akan mencoba mengupload hal yang luar biasa lagi yang membuat orang akan tertarik untuk melalik dia. Nah contoh-contoh seperti ini kan sebetulnya yang dikatakan kebanggaan menjadi negatif sebetulnya. Di Indonesia tidak memiliki sistem untuk mencegah berbagai hal-hal yang berhubungan dengan penyiaran. KPAI mestinya kan itu melihat hal itu dan bagaimana mencegahnya. Untuk itulah situs video berbagi MeTube hadir dengan menjaga kenyamanan pengguna melalui fitur Safe Filter. Harapannya Safe Filter ini bisa mengamankan lah adults bisa lebih nyaman memberikan anaknya untuk menonton MeTube dengan baik. Jadi video-video yang dianggap tidak pantas, apakah itu Sarah, apakah itu adults, videos dan sebagainya, itu tentu akan kita filter. Nah dengan adanya MeTube, masyarakat tak perlu khawatir akan adanya konten-konten negatif. Justru kalian bisa bebas mengekspreskan diri dengan video yang akan diunggah. Salah satunya dengan membuat video kreatif yang menghibur seperti yang dilakukan artis sosial media Ria Rincis. Buat video itu yang pertama harus sesuai dengan momennya, yang lagi rame. Justru responnya banyak soal cita-cintaan, tapi gimana caranya Ricis mengemas video tentang cita-cintaan, gimana caranya supaya dapat juga edukasi dan dakwahnya. Dampak yang Ricis rasakan, yang pertama dikenal banyak orang. Alhamdulillah rejeki dari endorse. Kalau sudah memiliki ide kreatif, jangan lupa untuk membuat video dan mengunggahnya ke MeTube ya. Selain kesempatan beken seperti artis sosial media, hadiah jutaan rupiah juga menanti Anda. Tim MNC Media melaporkan.